Intro Tahun 2020 tinggal menghitung hari dan tak terasa esok sudah berganti tahun. Jika boleh sebentar memutar waktu, tahun 2020 ini rasanya berjalan begitu cepat dari biasanya. Kita semua mendapatkan pengalaman baru berupa pandemi COVID-19. Sebuah cerita yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai sektor mengalami perubahan. Kita jadi punya kebiasaan baru, sesederhana menggunakan masker, memilih untuk menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Hari itu mungkin kita bertanya mengapa terjadi, tapi lama-lama kita punya kumpulan makna dari pencana non-alam ini. Mungkin selama ini kita lupa akan banyak hal. Rupanya, pandemi COVID-19 ini telah mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup di dunia sendirian. Seperti hari itu, kita bersama-sama berbagi melalui kegiatan PUPR peduli COVID-19. Kita berbagi cinta di sepanjang sungai Bengawan Solo, dari hulu sampai ke gilir dan pacelan. Dari semua yang sudah terjadi, akhirnya menerima adalah pilihan yang terbaik. Bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun sedang tidak baik-baik saja. Termasuk pembangunan infrastruktur sumber daya air yang sempat terjeda selama beberapa waktu. Namun kami tak mau berhenti. Kita bangkit melalui program padat karya tunai. Melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGAI di pedesaan yang tersebar di wilayah hulu, wilayah tengah dan wilayah hilir. Petani dan warga desa bersama-sama membangun saluran irigasi hingga menjadi bangunan yang bermanfaat dan tentunya melakukan pemeliharaan dengan bijaksana. Tak hanya itu, program padat karya tunai juga dilakukan dalam program Akuiver Buatan Simpanan Air Hujan atau APSA sebagai sumber air baku untuk masyarakat. Sangat perlu atau sangat digitulkan oleh masyarakat sini. Program ini menghidupkan ekonomi pedesaan yang sempat redup dikala pandemi COVID-19. Senang bisa membantu karena saya bisa mencukupi anak-anak saya. Terima kasih, Pak Bapak! Terima kasih. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, protokol kesehatan harus ditegalkan agar tak khawatir berinteraksi terhadap sesama. Kami terus belajar akan banyak hal. Membentuk ruang-ruang baru untuk tetap menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Kami juga bersiap saat sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang di luar kendali kami. Kami juga selalu berkomunikasi dengan alam. Kami hijaukan bendungan dengan hidupkan area Greenbelt. Kami bangun celah-celah kecil untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kami terus berupaya mengolah air untuk negeri dengan baik. Tahun ini adalah cerita yang akan selalu menjadi pengingat untuk anak cucu nanti. Bahwa hidup adalah seperti air, terkadang pasang, dan terkadang suruh. Layaknya terkadang suka, juga terkadang duka. dan terkadang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.